Kitab Nehemiah, Pasal 11 Orang baru pindah ke Yerusalem Sekarang para pemimpin orang Israel pindah ke kota Yerusalem. Orang Israel yang lain harus memutuskan siapa yang akan pindah ke kota. Jadi, mereka membuang undi, dan satu orang dari sepuluh harus tinggal di Yerusalem, kota suci itu. Yang sembilan lainnya dapat tinggal di kampungnya sendiri. Beberapa orang secara sukarela tinggal di Yerusalem. Orang yang lain bersyukur dan memberkati mereka atas kesediaannya. Inilah para pemimpin provinsi-provinsi yang tinggal di Yerusalem. Beberapa orang Israel, Imam, orang Lewi, Hamba-Hamba Bait Tuhan, dan keturunan Hamba Salomo yang tinggal di kota Yehuda. Setiap orang tinggal di negerinya sendiri di kota-kota yang berbeda. Dan orang lain dari keluarga Yehuda dan Benyamin tinggal di kota Yerusalem. Inilah keturunan Yehuda yang pindah ke Yerusalem. Ataya anak Uziah. Uziah anak Zaharia. Zaharia anak Amaria. Amaria anak Sefaca. Sefaca anak Mahalaleel, keturunan Peres. Dan Maaseah anak Baruch. Baruch dari anak Kolhoze, anak Hazaya. Hazaya anak Adaya. Adaya anak Yoyarib. Yoyarib anak Zaharia keturunan Shela. Jumlah keturunan Peres yang tinggal di Yerusalem 468. Mereka semua orang berani. Inilah keturunan Benyamin yang pindah ke Yerusalem. Saluh anak Mesulam. Mesulam anak Yoed. Yoed anak Pedaya. Pedaya anak Kolaya. Kolaya anak Maaseah. Maaseah anak Itial. Itial anak Yesayah. Dan mereka yang mengikuti Yesayah adalah Gabai dan Salai. Semua 928. Yoel anak Zikri adalah penanggung jawab atas mereka. Dan Yehuda anak Hasenua. Bertanggung jawab atas daerah kedua dari kota Yerusalem. Inilah para imam yang pindah ke Yerusalem. Yedaya anak Yoyarib. Yahin. Dan Seraya anak Hilkiah. Hilkiah adalah anak Mesulam. Mesulam anak Zadok. Zadok anak Merayot. Merayot anak Ahitub. Yang menjadi pengawas baik Allah. Dan 822 orang saudara mereka yang bekerja di rumah Tuhan. Dan Adaya anak Yeroham. Yeroham anak Pelalia. Pelalia anak Amzi. Amzi anak Zaharia. Zaharia anak Pashhur. Pashhur anak Malkiyah. Dan 242 orang saudara Malkiyah. Orang itulah pemimpin keluarga mereka. Amasai anak Asareel. Asareel anak Ahzai. Ahzai anak Mesilemot. Mesilemot anak Imer. Dan 128 saudara Malkiyah. Orang itu tentara yang berani. Pemimpin mereka ialah Zabdiel anak Gedolim. Inilah orang Lewi yang pindah ke Yerusalem. Semaya anak Hasub. Hasub anak Azrikam. Azrikam anak Hasabya. Hasabya anak Buni. Sabetai dan Yozabad. Kedua orang itu pemimpin orang Lewi. Mereka bertanggung jawab atas pekerjaan di luar baik Allah. Matanya. Matanya anak Miha. Miha anak Zabdi. Zabdi anak Asaf. Yang menjadi pemimpin paduan suara. Asaf memimpin orang menyanyikan lagu pujian dan doa. Bagbukya. Orang kedua yang bertanggung jawab atas saudara-saudaranya. Dan Abda. Anak Samua. Anak Galal. Galal anak Yedutun. Jadi, ada 284 orang Lewi yang pindah ke Yerusalem, kota suci itu. Inilah para penjaga gerbang yang pindah ke Yerusalem. Akub. Talmon. 172 orang saudara mereka. Mereka mengawasi dan menjaga gerbang-gerbang kota. Orang Israel yang lain dan imam-imam. Serta orang Lewi yang lain tinggal di semua kota di Yehuda. Setiap orang tinggal di tanah yang dimiliki oleh nenek muyangnya. Pelayan baik Tuhan tinggal di Bukit Ovel. Ziha dan Gispa bertanggung jawab atas pelayan-pelayan baik Tuhan. Pemimpin atas orang Lewi di Yerusalem ialah Uzi. Uzi anak Bani. Bani anak Hasabiah. Hasabiah anak Matanya. Matanya anak Miha. Uzi keturunan Asaf. Keturunan Asaf adalah penyanyi yang bertanggung jawab atas ibadat dalam baik Allah. Para penyanyi mematuhi perintah raja yang mengatakan kepada mereka yang harus dilakukan dari hari ke hari. Orang yang mengatakan kepada umat apa yang dikehendaki raja untuk dilakukan bernama Petahya. Petahya anak Mese Zabel. Salah satu dari keturunan Zerah. Zerah anak Yehuda. Orang Yehuda hidup di kota-kota ini. Kiryat Arba dan kota-kota kecil sekelilingnya. Gibon dan kota-kota kecil di sekelilingnya. Yekab Zeel dan kota-kota kecil di sekelilingnya. Dan Yesua. Molada. Bet Pelet. Hazar Sual. Ber Sheba. Dan kota-kota kecil di sekelilingnya. Ziklak. Mechona. Dan kota-kota kecil di sekelilingnya. Enrimon. Zora. Yarmut. Zanoah. Adulam. Dan kota-kota kecil di sekelilingnya. Lachis. Dan tanah-tanah di sekitarnya. Azeka. Dan kota-kota kecil di sekitarnya. Jadi, orang di Yehuda tinggal di sepanjang jalan dari Bersheba ke Lembah Hinom. Keturunan keluarga Benyamin dari Geba tinggal di Mihmas, Aya, Betel, dan kota-kota kecil di sekitarnya. Anatot, Nob, Ananya, Hazor, Rama, Gitaim, Hadid, Zebuim, Nebalat, Lot, Ono, dan lembah tukang-tukang. Beberapa kelompok dari keluarga Lewi pindah ke tanah Benyamin. Dan kota kecil di sekitarnya. Dan, Nil. Dan mem겠지만 tul panik kairan. Terima kasih.